Kemudian yang perlu dipersiapkan berikutnya adalah mental. Karena tentunya karena kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda akan mengalami culture shock. Seperti yang saya alami sendiri, ada satu pepatah Jepang yang mengatakan kalau orang Jepang itu memiliki tiga wajah. Wajah pertama itu yang ditunjukkan ke dunia. Jadi mungkin masyarakat dunia sekarang mengetahui bahwa orang-orang Jepang itu adalah orang yang sopan-sopan, kalau misalnya ke convenience store, kasirnya itu ramah sekali. Ternyata itu adalah wajah pertama yang ditunjukkan. Mereka punya wajah kedua yang ditunjukkan hanya kepada teman dekatnya atau keluarganya dan wajah ketiga yang hanya dia tahu sendiri. Karena adanya hal ini itu menjadi kebingungan buat saya. Jadi sebetulnya pada saat itu saya diberi tugas oleh sensei saya, oleh profesor saya, suatu hal gitu yang intinya kalau misalnya enggak selesai, enggak apa-apa. Ternyata besoknya ditanyain sudah selesai atau belum, dan saya bilang belum selesai. Dan itu kayaknya nampaknya ekspresinya marah banget gitu. Kalau kita sebagai orang di Indonesia mungkin lebih straightforward ya. Kalau misalnya lebih lama besok deadline-nya harus selesai, harus. Kalau enggak selesai, enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Tapi di sana ternyata yang di depan mungkin bilangnya enggak apa-apa. Ternyata mungkin di dalam hatinya itu sebetulnya enggak boleh gitu. Jadi lumayan culture shock. Jadi pelajaran juga buat saya gitu. Jadi apa yang ditampilkan di depan bisa jadi hanya untuk ramahnya saja gitu. Ternyata yang sebetulnya yang dia inginkan itu enggak gitu gitu. Jadi pelajaran buat saya ke depannya ketika sensei saya bilang enggak apa-apa, mungkin enggak boleh kali ya gitu. Jadi itu sih yang perlu diadaptasi salah satunya. Dan ada juga terkadang yang mungkin kalau misalnya hanya sebagai turis ya mungkin ya ramah-ramah orang-orang Jepang. Tapi nanti ketika sudah bersosialisasi apa yang di depan sama yang di belakang bisa beda. Jadi itu yang harus bisa diadaptasikan. Yang kedua mungkin makanan ya. Terutama bagi teman-teman yang agak susah makannya misalnya bisa makan ikan. Nah itu perlu juga menyesuaikan diri. Mungkin bisa masak sendiri di sana. Mungkin bisa belajar masak dulu sebelum berangkat gitu. Dan yang berikutnya adalah suhunya. Terutama di Hokkaido itu sangat dingin sekali. Ekstrim banget dinginnya. Dan winternya paling lama dibandingkan daerah Jepang lainnya. Sekitar 6 bulan. Jadi harus fisiknya harus kuat juga di sana. Tapi enggak perlu khawatir. Meskipun dingin banget setiap gedung itu biasanya udah ada hiternya. Jadi enggak akan terasa dingin banget. Jadi udah cukup anget. Dan di tiap tempat tinggal pun juga ada hiternya. Pemanasnya gitu. Selanjutnya yang terkait dengan pendaftaran ya. Next slide-nya boleh ya mas. Yang harus dipersiapkan next slide-nya untuk pendaftaran kuliah di Jepang. Utamanya di Hokkaido University ya. Sama seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Sifatnya sangat administratif. Namun ada yang paling penting di sini. Yang membedakan ketika mendaftar di Jepang dan di negara-negara di Eropa. Kalau di Jepang itu paling utama adalah harus sudah punya profesornya gitu. Jadi bukan melamar kampusnya. Tetapi melamar profesornya. Karena kebanyakan itu kurikulumnya itu berdasarkan riset. Jadi kita harus mendapatkan profesor yang mau menerima kita sebagai tim risetnya gitu. Nah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan profesor? Yang pertama adalah mengikuti webinar atau konferensi atau simposium yang mungkin ada. Di mana profesornya itu ada di situ. Hadir di situ. Dan kemudian kenali minat riset dan bisa cari-cari di jurnal-jurnal publikasi dengan riset-riset yang kalian minati. Kemudian nanti kalian akan ketemu siapa penulisnya. Kemudian ada kontaknya dari lewat emailnya. Di situ mulai email ke profesor yang diminati. Ungkapkan ketertarikanmu untuk bergabung sebagai tim risetnya gitu. Nah tentunya perlu effort yang lebih untuk bisa mendapatkan profesor. Bisa jadi profesornya nggak langsung bales. Jadi perlu punya cadangan profesor lain yang diminati. Mungkin ekstrimnya ya bisa email bahkan sampai 50 profesor. Kita nggak pernah tahu mana profesor yang bales. Karena profesor itu sibuk banget. Jadi jangan kecil hati kalau misalnya nggak dibales emailnya. Makanya itu kita perlu punya banyak cadangan profesor. Kalau dari saya sendiri, pengalaman saya sendiri dulu mengikuti suatu acara ya yang disebut dengan Asian Chemical Biology Initiative. Yang itu merupakan suatu event di mana profesor-profesor dari berbagai negara dan berbagai universitas datang ke satu tempat untuk mencari mahasiswa yang mereka akan ajak untuk bergabung ke tim risetnya. Nah kebetulan pada tahun 2016 itu dilaksanakan di Jakarta. Jadi saya bisa bertemu dengan profesor saya di sini. Bisa dilihat ada profesor saya, profesor Kenji Monde dan saya sendiri di situ. Dan di situlah kemudian saya bertemu dengan profesor Kenji Monde ini bertukar pikiran, berdiskusi tentang riset yang sedang dijalankan oleh profesor. Kemudian minat saya sendiri sehingga ketika ada kecocokan dan kemudian meng-email kembali mengenai keterkaritan, keterkaritan untuk bergabung ke grup risetnya lebih diterima gitu. Karena sudah pernah ketemu. Jadi ada banyak sebetulnya event-event di mana sangat mungkin untuk bertemu dengan profesor. Karena dari profesor sendiri juga memiliki kebutuhan untuk memperoleh mahasiswa yang bisa membantu risetnya gitu. Kemudian selanjutnya. Ya ini kalau minat dengan acaranya Asian Chemical Biology Initiative bisa akses di linknya ini. Tapi ini khusus untuk jurusan-jurusan yang kaitannya dengan Chemical Biology. Karena saya dari bidang farmasi kemudian minatnya itu ada di bagian sintesis kimiawi gitu. Jadi mengikuti ini cocok. Jadi hanya untuk yang memiliki minat di bidang Chemical Biology. Next slide-nya. Dan untuk di Hokkaido University sendiri bisa follow Instagram-nya Hokkaido University. Di situ banyak diberikan informasi-informasi bahkan terkait dengan biasiswa dan prosedur-prosedur untuk masuk ke dalam, untuk bisa daftar ke Hokkaido University. Dan kebanyakan sudah bisa buka untuk program dalam bahasa Inggris. Next slide. Dan tentunya bisa akses. Gak cuma di Hokkaido University sendiri. Saya yakin di tiap kampus di Jepang itu prosedur-prosedur pendaftarannya itu sudah ada di website kampusnya masing-masing. Di bagian admissionnya itu. Dan kalaupun misalnya ada pertanyaan itu jangan sungkan untuk menanyakan langsung di kontak kampusnya. Pasti dibalas biasanya. Di bagian admissionnya. Dan terkadang ada biasiswa-biasiswa yang kita tidak ketahui ada di dalam kampusnya itu sendiri. Jadi bisa kepo-kepo langsung di setiap kampus. Kadang punya scholarship-nya masing-masing itu kita gak tahu. Mungkin kita sering tahunya MAX atau INPEX atau LPDP gitu. Ternyata di kampusnya itu punya scholarship-nya sendiri yang bisa kita apply juga. Kalau misalnya masuk ke dalam kriteriannya gitu. Jadi jangan ragu untuk kepo-kepo kampus-kampus yang diminati. Next slide.